Pemirsa pasca penetapan Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh. Namun para tokoh membantah bahwa pertemuan terkait pembentukan kabinet. Ketua Umum Barisan Nusantara, Nurdin Tambubolon, mengunjungi Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin pada minggu pagi tadi di kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Nurdin mengucapkan selamat atas terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Terpilih bersama dengan Jago Widodo yang akan melanjutkan masa pemerintahannya lima tahun ke depan. Nurdin juga menegaskan dalam pertemuannya kali ini tidak membahas soal pembentukan kabinet. Sebagai anggota DPR RI, kita juga banyak bertukar pikiran masalah-masalah. Masalah likis lati sekitar-sekitar di situ saja. Kita tidak ingin membahas kabinet di situ. Kita hanya membahas hal-hal masalah. Misalnya situasi perekonomian, dunia yang masih melemah, dan juga bagaimana perekonomian kita sekarang itu yang sudah pundasin yang kokoh. Kira-kira di situ saja. Dan masalah kabinet itu saya kira itu hak beroratif daripada presiden. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar atau Ca'ibin mengunjungi kediaman Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin pada Jumat siang kemarin. Usai pertemuan selama kurang lebih satu jam, Ca'ibin menyampaikan bahwa pertemuan ini sekaligus mengajak Maruf Amin untuk menjadi pembicara di ulang tahun PKB pada tanggal 23 Juli mendatang. Namun Wakil Ketua MPR tersebut tidak menamping. Kedatangannya juga untuk membahas jatah menteri bagi PKB serta posisi Ketua MPR yang diincarnya. Tentu ada diskusi kecil tapi tidak membahas menteri sama sekali. Ya, kita bantuan hobi-lobi atau untuk jadi Ketua MPR nggak? Pasti dong, rahasia itu. Rahasia. Ada membahas apa aja sih yang maksudnya dalam kemudian posisi di MPR dan sebagainya? Ya, kita mau doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR. Terkait keinginan Ca'ibin, Wakil Presiden Terpilih, Maruf Amin, mengaku mendukung Ca'ibin untuk menjadi Ketua MPR. Namun Maruf harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Presiden Terpilih, Jogowi, dan sejumlah pihak lainnya. Ya, kita nanti bicara, kita bicara dengan Presiden, dengan Partai Koalisi. Ya, tentu sebagai orang yang dekat dengan saya, saya dukung lah. Dari Jakarta, Tim Nyeputan Ainews melaporkan.